. Hardiknas 2024, Kecamatan Dramaga adalah pintu gerbang unsur pendidikan yang ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi tanggal 2 Mei tahun 2024. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2024, pihak Kecamatan Dramaga gelar upacara yang diikuti 450 peserta terdiri dari musbika Kecamatan Dramaga, para kepala desa serta perangkatnya dan para dewan guru. Upacara Hardiknas 2024 bertempat di halaman kantor Kecamatan Dramaga dan inspektur upacara dipimpin oleh Ine Handayani selaku Sekcam Dramaga. Dan seluruh peserta upacara mengikuti dengan hikmat dan bermakna. Diketahui Kecamatan Dramaga sendiri adalah pintu gerbang unsur pendidikan yang ada di Kabupaten Bogor, karena daerah Dramaga memiliki sekolah perguruan tinggi nasional maupun tarap internasional yaitu Institut Pertanian Bogor IPB. Pihak Kecamatan selalu memantau perkembangan kurikulum mederka belajar, secara institusinya maupun secara personal dan mewujudkan gerakan belajar dalam lembaga. Selain itu juga mengupayakan dan menciptakan guru-guru pengerak, Hardiknas akan menjadi momentum untuk memiliki pemimpin-pemimpin yang handal, berkualitas unsur pendidikannya. Dalam kurikulum merdeka belajar, selain pendidikan formal, non-formal juga menjadi perhatian pihak Kecamatan Dramaga seperti pendidikan PKBM program paket A, B, sampai paket C bahkan ada penuntasan keabsaraan. Pihak Kecamatan Dramaga mencatat Hardiknas 2024 tahun ini, kita wujudkan pendidikan berkualitas menuju bangsa Indonesia maju, semoga putra-putri bangsa menjadi penerus generasi garda terdepan untuk negara tercinta Indonesia. Dari Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, TV Berita RM News, FN Dizes, melaporkan. Ini adalah kegiatan pasaran pendidikan nasional tingkat Kecamatan Dramaga yang dihitung tersebut adalah semua unsur pendidikan, prioritasnya para undangan lainnya dari Kepala Desa, UPP, dan usur-usur yang lain yang memang memiliki kontribusi yang tua dengan dunia pendidikan. Undang sebanyak 450 ketempat. Dramaga adalah gerbang dan dalam unsur pendidikan ada di Dramaga, karena memang dari berbagai elemen ada di kami, sampai dengan perguruan yang nasional, internasional juga ada di kami. Merdeka Belajar kami terus pantau, bahkan kami terus mewujudkan selain gerakan Merdeka Belajar dalam kelembagaan, kami pun terus memantau kepada institusi dan personal, karena terus kami upayakan adanya guru-guru penggerak, karena dari guru-guru penggerak tersebut nantinya akan menjadi momentum untuk memiliki pemimpin-pemimpin yang handal, yang berkualitas di usur pendidikan. Kases formal sudah jelas, kita tahu dari jenjangnya adalah pendidikan anak usia dini, sampai dengan perguruan tinggi, non-formalnya kita juga punya dari mulai dengan PKBM dengan berbagai programnya, yaitu paket A yang sederajat dengan SD, paket B sederajat dengan SMP, paket C sederajat dengan SMA, bahkan ada buta aksara atau penuntasan keaksaraan. Keluhan hampir tidak kami jengah, tetapi kami terus berkoordinasi, berkolaborasi dengan berbagai unsur untuk bisa memenuhi unsur-unsur yang memang dibutuhkan di dalam proses perkembangan Merdeka Belajar, khususnya di Kecamatan Berlangsung. Hanya butuh beberapa unsur penduduk yang antara teori, empiris berjalan dengan seiring sehingga gemilangnya 2045 memiliki SDM yang unggul, unsur pendidikan yang menjadi pemuka di kancah nasional. Harapannya tetap menguntung Merdeka Belajar untuk masa depan pendidikan lebih gemilang dan mencapai Indonesia Emas di 2045 dengan keunggulan-keunggulan dari unsur pendidikan. Terima kasih telah menonton!